Sidang kasus surat jalan palsu Joko Chandra kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemerintah kita langsung bergabung dengan rekan Kristo Suryokusumo dan judul kamera Maksimilanus langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Ya, Kristo, apakah sidang sudah dimulai saat ini dan apa saja agenda sidang hari ini? Ya baik, Rolando, saat ini persidangan sudah dimulai dengan persidangan pertama adalah pembacaan nota keberatan ataupun eksepsi dari terdakwa Joko Chandra. Dimana seperti kita bersama bahwa dari kasus surat jalan palsu ini ditetapkan tiga orang terdakwa yaitu Joko Chandra, Anita Kolopaking dan juga Brig Jane Prasetyo Utomo yang didakwa memasukkan surat jalan dan juga surat mas COVID-19 untuk berbagai macam keperluan. Dan juga persidangan hari ini selain mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau keberatan dari ketiga terdakwa juga berlangsung secara virtual. Dimana kalau kita melihat di pengadilan negeri Jakarta Timur ini sendiri hanya dihadiri oleh penasihat hukum dari ketiga terdakwa, lalu juga pihak Caksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim. Sedangkan masing-masing terdakwa akan mengikuti persidangan secara virtual seperti dari terdakwa Joko Chandra yang mengikuti persidangan secara virtual dari lembaga pemasyarakatan Salemba. Dan nantinya setelah ketiga terdakwa ini membacakan masing-masing nota keberatannya, ini nantinya akan dari pihak Caksa Penuntut Umum kemudian akan langsung memberikan petanggapan terkait dengan eksepsi ataupun nota keberatan tersebut. Rolando. Ya baik, selanjutnya Kristo, apa nota keberatan yang disampaikan oleh Joko Chandra dalam sidang hari ini? Rolando berdasarkan informasi awal yang berhasil kami kumpulkan bahwa ada tujuh poin yang menjadi keberatan yang dimasukkan ataupun disampaikan oleh Joko Chandra dalam nota keberatan ataupun eksepsinya. Dan dari tujuh poin tersebut, beberapa poin berdasarkan kami rangkum, di mana dalam nota keberatan tersebut dari pihak Joko Chandra menganggap surat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak cermat karena tidak mencantumkan identitas terdakwa secara jelas, sehingga dari pihak Joko Chandra sendiri menganggap bahwa surat dakwaan ini patut dibatalkan secara hukum. Kemudian yang menjadi poin kedua ataupun poin berikutnya adalah di mana dari pihak Joko Chandra sendiri menganggap bahwa urayan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini dianggap tidak jelas karena tidak menguraikan bagaimana dan dengan apa cara Joko Chandra kemudian untuk meminta kepada dua terdakwa lainnya, yaitu Anita Kolopaking dan juga Brigjen Pasetyo Utomo untuk membuat surat palsu ini dianggap urayan yang diberikan dari pihak Jaksa Penuntut Umum ini tidak jelas sehingga ini juga menjadi alasan yang dimasukkan pihak Joko Chandra ke dalam nota pembelaan ataupun eksepsinya. Dan yang poin terakhir di mana dari pihak Joko Chandra juga menilai bahwa urayan dakwaan dinilai tidak lengkap karena tidak mencantumkan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam ranah ataupun merupakan tindak pidana yang dari kasus surat jalan palsu ini sendiri. Dan saat ini persidangan masih berlangsung juga di mana ketika terdakwa ini didakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan juga pasal 263 ayat 2 KUHP, jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Di mana ini juga saat ini ketiga terdakwa masih akan berencana untuk menyampaikan pembelaan ataupun eksepsi dalam persidangan yang akan digelar pada hari ini. Dan kami juga masih menunggu bagaimana Jaksa Penuntut Umum kemudian akan menanggapi dari nota kebatan ataupun eksepsi yang disampaikan oleh ketiga terdakwa tadi, Rolando. Baik, terima kasih Christo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kalau bisa demikian tadi laporan dari rekan Christo Suryo Kusumo dan judul kamera Maksimilanus dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.